Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan, akan berkunjung ke Washington membawa daftar panjang senjata yang diinginkan Israel. Kabar tersebut diungkapkan oleh dua pejabat Israel dan Amerika Serikat kepada Axios. Dengan penjelasan lanjut, Yoav Galan diperkirakan tiba di Washington pada Minggu 24 Maret 2024. Sementara itu, juru bicara Pentagon Sabrina Singh mengatakan Galan akan berkunjung ke kantor pada selasa 26 Maret 2024. Galan dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin, penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jack Sullivan, dan pejabat senior Amerika Serikat lainnya. Dikutip dari Anadolu Agensi, pertemuan ini terpisah dari pertemuan yang diumumkan Gedung Putih setelah percakapan telepon Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Permintaan bantuan senjata Amerika Serikat tentu menjadi fokus Israel yang mengirim Menteri Pertahanannya itu. Sejak perang di Gaza Meletus pada tanggal 7 Oktober, pasukan pertahanan Israel IDF semakin bergantung pada senjata buatan Amerika Serikat. Israel sangat bergantung pada senjata tersebut. Apalagi saat konflik dengan kelompok Hezbollah di Lebanon meningkat. Sementara itu, pasukan senjata Amerika ke Israel semakin diawasi. Banyak pihak-pihak di Partai Demokrat dan pemerintahan Biden menyuruhkan untuk memberikan persyaratan pada Israel soal penggunaan senjata buatan Amerika. Namun, Yov Galan dan Lloyd Austin telah lebih dulu berbicara melalui telepon pada Rabu membahas rencana kedatangan sang Menteri Israel itu. Galan mengatakan kepada Austin bahwa dia akan datang dengan daftar permintaan sistem senjata khusus. Seorang pejabat senior Israel mengatakan permintaan tersebut tidak hanya mencakup permintaan jangka pendek untuk perang di Gaza tetapi juga permintaan jangka panjang. Israel juga menawarkan opsi jangka panjang dalam membeli lebih banyak jet tempur F-35 dan F-15. Israel ingin pasokan jet tempur dan sistem senjata lain yang dipercepat sebanyak mungkin. Galan mengatakan kepada Austin bahwa dia akan membawa serta Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, Pensiunan Mayor Jenderal Eyal Zamir yang bertanggung jawab atas pembelian senjata Israel. Galan menekankan dia ingin para pejabat senior Pentagon bertemu Zamir di sela-sela kunjungannya untuk membahas rencana teknis permintaan pertahanan Israel. Dikutip dari Al Jazeera, Amerika Serikat telah memasok sebagian besar peralatan pertahanan, termasuk bom penghancur bangkar seberat 2.000 pon kepada Israel. Paket bantuan militer senilai 14 miliar dolar juga sedang menunggu persetujuan akhir dari Kongres Amerika Serikat. Amerika Serikat juga mendukung Israel dengan memasok peralatan militer jauh sebelum perang dimulai. Amerika menyumbangkan 3 miliar dolar setiap tahunnya dalam bentuk bantuan militer. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!